Enak Dia Dikantungin guys Tara Kau bisa kemikiran Selama aksi kita disono Gue nyempetin waktu buat pindahin nih duit ke celana Sebelum ketahuan sama mafia-mafia Bajingan itu Pinter juga itu otak-otak Otak parah Yeh ngapain capek-capek gak dapet apa-apa ya G Tau kita nemu kok Gue lagi yang nemuin Iya juga sih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai lelupersku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi sama aku Mereka bagaimana kabarnya kalian semua Semoga kalian selesai ya Amin Oke guys Di video kali ini aku bakal reaksen video dari channelnya Dan desain lagi Karena kemarin aku reaksen yang Pak Abuluka tuh belum selesai-selesai guys Dan emang aku penasaran banget Cuma ceritanya tuh Pak keren banget Kak Dot Desain Aku ancungin contoh Keren banget Nah ini yang part 9 dan part 10 Sampai ini Ending ya guys ya Karena emang Penasaran banget Jadi mari kita reaksen bareng-bareng kalian semua Langsung kita kerjuin Tapi jangan lupa buat sakinan suku terus Jangan lupa sakinan Dan semakin semakin videonya Oke Tentang apa-apa semakin laki Langsung aja kita ke videonya Let's go Langsung aja kita ke videonya Langsung aja kita ke videonya Lakapan terkemukiran Nah Nah Semakin baru sampai Di kantor polisi Oh Tuan Mereka laporkan ini Segera kosong Ada apa deh Kami mau laporkan Ada tindakan kejahatan di sekitaran gang Yang berada di pasar Kejahatan seperti apa yang kalian maksud Kami gak tau persis Pak Apa motif dari kejahatan itu Tapi kami lihat dengan mata kepala kami sendiri Ada seorang bapak-bapak bawa perempuan masuk gang itu pak Lalu perempuan itu disandra di suatu tempat Dan si bapak pulang dengan membawa uang satu koper Oke oke terus terus Lalu si bapak pembawa koper itu meninggal pak Karena terjatuh dari tangga dan tertusuk pisau pak Terus terus lanjutkan Maaf pak kami gak bisa panjang lebar Tapi saya punya bukti rekaman video di HP saya kok pak Oh oke oke bagus Mana lihat sini Ini pak silahkan Emang belum ngerti ya guys Motif dari si geng mata satu itu guys Mata iblis apa ya Kemarin aku lupa Motifnya apa gitu Kami akan segera tindak lanjuti kasus ini Ini bukan kasus main-main Untuk sementara HP kamu saya tahan dulu Untuk bukti kuat dalam pencarian Waduh maaf pak Dikirim aja videonya lewat bluetoothnya Silahkan Jangan kelamaan bisa dua minggu baru nyampe Waduh tapi kalau ibu saya telpon nanti gimana pak Udah biar saya yang angkat Ibu kamu janda kan Jangan pak Dia jantungan lagi Dengar saya di kantor politik Waduh repot ya Iya pak Ya udah nanti saya kirim dulu video-videonya ke HP saya ya Iya pak ya Terus bukti apa lagi yang kalian punya Kita punya koper pak Koper ini kita temukan di lokasi tersebut Bagus bagus Coba sini saya cek Yot 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 kasih yot Yakin ini? Iya kasih aja yot Tetapi bi Udah Tapi kayaknya aku curiga sama polisinya Kok cuma satu duitnya Beda Ya udah Oke oke Koper ini saya tahan dulu ya Baik baik pak Siang ini petugas kami meluncur menuju lokasi kejadian Terima kasih atas laporan kalian yang sangat membantu dalam menangani kasus ini Sama sama pak Oke Kalian boleh pulang dan istirahat di rumah Serahkan kasus ini kepada kami Biar kami yang urus semuanya Baik pak Terima kasih kasih pak Ada lagi yang mau dibahas Maaf pak Terkait parungkat Kami menuntut pihak kepolisian pak Karena bapak sudah salah tangkap Terhadap tersangka yang bernama parungkat itu Kami minta dia dikeluarkan sekarang juga pak Apa Salah tangkap Iya Karena lokasi ini adalah lokasi dimana parungkat dianggap sebagai tersangka pak Maksudnya Bapak saya menemukan mayat itu dengan kondisi tertusuk di perut Dan ini ada hubungannya pak Dengan kasus yang kami laporkan sekarang Iya iya terus terus Parungkat tidak bersalah pak Sebagai orang awam Dengan kepolosannya Parungkat memegang pisau yang ada pada mayat itu Sementara bapak tidak menyelidiki kasus ini lebih jauh pak Iya pak Maka dari itu Kami cari tahu kasus ini lebih dalam Upaya membela dia karena dia memang tidak bersalah Salah pak Oke 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 Nanti saya urus itu Tapi parungkat harus menjalankan sidang terlebih dahulu ya Baik baik pak Terima kasih pak Kami izin pulang ya pak Oke silahkan Tetep Tapi kopernya nih Lu gimana sih yot Itu kopernya harus ditinggal disini Tapi Kan Kita yang nemuin Ah elah Yaudah mari pak Nanti udah kosong lagi eh Yang bener Ngapa Mijitinnya Ah elah Aduh diperdaya guys Itu orang-orang Pak Pak Parungkat Iya pak Ada apa pak Mari ke ruangan saya pak Iya iya Robi Robi Apaan sih ah Gua dulu Gua dulu Gua dulu Gua dulu bi Gua mau ngomong Bentar bentar Gua dulu Gua dulu dot Gua udah ngetahan Kenapa sih ah Lu bego banget sih jadi orang Kenapa lu kasih kopernya sama polisi Hah Lah ngapa BG Itu kan hak kita Bi Itu mutlak kita yang nemuin Ah Lah terus Lu kok jadi so bijak gitu sih Itu koper gak ada hubungannya sama kasus itu Bi Jelas-jelas kita nemu di tong sampah Sebelum kejadian keungkap Iya Kenapa lu kasih polisi Mana isinya seratus ribuan semua lagi Banyak banget Jangan Lu kira gua sebego itu ha Eh gak liat ya Yang isinya Yang dikata polisi Eh gua juga tau kali itu dapet nemu kita Ya kali gua kasih polisi Ya Tetapi tadi Bentar bentar Gua buka celana dulu Ngap Ngap Dia Dikantungin guys Tara Kau bisa kemikiran Selama aksi kita disono Gua nyempetin waktu buat pindahin di duit ke celana Sebelum ketahuan sama mafia-mafia bajingan itu Jihah Jihah Pinter juga itu otak-otak Otak parah Yeh ngapain capek-capek gak dapet apa-apa ya G Toh kita nemu kok Gua lagi yang nemuin Iya juga sih Hei Rejekin lo Di luar nunggu dulu bi Tahiyah Oke guys Sekarang kita tinggal nunggu keputusan polisi Tentang nasib parungkan Apa lo yakin bi Papa gua bakal keluar dari penjara Yakin 100% gua yakin yot Hihi Semoga aja deh Tenang yot Sabar ya Besok kita ke kantor polisi lagi ya Siap bi Terima kasih Lidah Leader 4G Elang harus Robi Yang lain Enggak sebihak sana Robi Oh udah pulang Pasti mau pamitan dulu ya Teman-teman Gua pulang dulu Baik-baik disini Kalau ada apa-apa Bilang sama gua Biar gua yang beresin Oh iya-iya Petua Mau aja Dibadah bodohin Yot Bapak bebas yot Bapak Pak Rungkat Pak Alhamdulillah pak Bapak bebas juga Felt seneng pak Siapa dulu Atu yot Rungkat 4G Selamat ya pak Selamat ya pak Iya-iya makasih Baru juga bapak betah yot Ada yang mijitin di kandang Ya si bapak gimana sih Ya habis di rumah Enggak ada yang mijitin Lumah males disuruhnya Iya deh Beot janji Beot mijitin bapak di rumah Tia Fari ya Asal bapak enggak di penjara lagi ya Yaudah ya 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 Yaudah ayo pulang ah Ayo 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 Tapi itu ketangkap juga Kasian ini Tapi mana ceweknya Kasian juga Kita apain nih duitnya ya Bingung kan lu Duit sebanyak ini Terserah Dari 5 dong Gimana yot Parungkat Mau dibagi rata aja Enggak usah deh Gua mah Iya Enggak usah Buat apa juga Ya Itu buat harus siapa Nanti di prank lagi Gimana yot Parungkat Mau dibagi rata aja Enggak usah deh Gua mah Iya Enggak usah Buat apa juga Ma apa Mau tanya Apa bener Ini alamat rumahnya Peot bin Parungkat Iya 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 bener pak Kenapa pak Ini saya mau Antar motor pak Motor Iya pak Motor Beneran loh 300 ribu jadi motor Eh pak Bapak jangan suka Ngada-ngada ya Saya enggak pesen motor Ma apa Tapi Ano pak supir Kita udah sering Ditipu sama orang Tiap hari banyak mobil Bawa motor Mampir kesini Taunya cuma nanya Alamat doang Iya Ada juga yang numpang kencing doang Oh Tapi saya disuruh Antar motor ini pak Atas nama Peot bin Rungkat Waduh pak Apa jangan-jangan ini Motor yang dari Undian itu kali ya Iya mungkin pak Yang kita dapet SMS Beneran Hei pak Dicek dulu pak supir Bener apa enggak Ini motor buat kita Bener kok pak Bener Saya enggak bohong Yot Bener katanya Tapi pak Udahlah Ambil aja Cepat tau Orang salah kirim Iya enggak apa-apa Bentar bentar Aduh Bener gak sih ya Kok peot deg-degan sih Ya rumah Dikasih motor Malah deg-degan Kenapa enggak tipes aja Sekalian yot Jadi gimana pak Astaga Astagiaan Ih Iya Selamat ya yot Lu udah punya motor baru Selamat ya yot Lu udah kebeli motor Sesuatu yang selama ini Lu impikan Akhirnya kecapai juga Tapi Gua kau yang ngerasa beli nih Oh dari duit itu ya guys Ah masa sih Yang bener lu Apada Bener yot Kali ini kita serius Beneran ini gua gak mimpi Kalian yang beli Lu apa yang aneh Iya edah No tanya aja sama bapak lu Pak Beneran ini pak Iya bener yot Ya Semalam bapak lu nelfon gua yot Halo Halo Iya halo Ini bapaknya peot Oh iya iya pak Maaf itu soal pembagian uangnya Jata saya buat beli motor si peot aja deh Oh gitu ya pak Iya iya pak Gapapa tenang Tapi anterin saya belinya ya Saya gak ngerti Iya iya pak Nanti saya aja yang urus deh Bapak di rumah aja Rrrrrr Iya gitu maksudnya Sekalian kejutan gitu Buat si peot Oke siap-siap pak Aman pokoknya PTW mau motor apa pak Apa aja deh Asal jangan motor buat anter galon Oke oke pak Beres pokoknya pak Nanti saya beliin motor case yang bagus ya Iya iya pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Oh berarti bukan dari undian ya guys Sama bener film itu Udah berisik dong Hahahaha 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 Yoleh lu Makasih ya lu Pegangan pak Siap Yot Pelan-pelan Takut jatuh Ji Iya pak Iyiaaa Pak pak Ada polisi tidur pak Gotong aja gotong Yot Jangan dipaksain Ntar emurnya Gotong aja gotong Iya pak Ayo pak Hahaha Udah digotong lah Insya Allah Lanjut pir Siap pak Namanya apaan Emurnya kenor Nanti ajarin gue ya Yot Yah jangan deh pak Udah tua Tangut kenapa-napa di jalan Yeh lumah Kan gue juga mau ngapel Yot Hihihi Iya deh iya Ntar peyot ajarin Hmm gak tau Yah mau puter baru Aduh itu orang ya Kepunya tata kerama Tau ya Udah bapak duduk aja pak Peot lapin dulu motornya Lanjut pak Lanjut Waduh pak Mogok pak Alah lumah Kok bisa Gak ada BNV Gak ada apa pak Abis oli kali ya Iya kali ya Akhirnya patua itu pergi juga dari sini Tanpa kita usir Iya bos Deg-degan mulu ada dia Gak nyenyak tidur juga Iya Mana manja Tiap hari harus dipijitin terus Udah 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 Yang penting sekarang kita udah aman Jauh dari anggota geng mata iblis Iya iya Dateng serombongan guys Langsung ketuanya guys Orang itu Orang itu Tamat sudah riwayat kita Teng-teng-tenggak ya Kita punya motor juga Iya namanya rejeki yot Udah ada yang ngatur Mungkin udah jalannya kali Mau kita kejar kemana-mana juga Kalau belum dikasih maya belong kan Iya pak Giliran kita udah ngeberharap banyak Eh ada jalannya buat punya motor Nah itu dia Allah mah baik yot Gak kayak tukang warung di depan no Gua ngutang beras aja Dipelototin dulu Ihihi si bapak Eh pak BTW gimana rasanya di dalam penjara Yah Ada pahit ada manisnya yot Namanya juga di penjara Tempat orang-orang bermasalah Tapi bapak dapet temen di dalam sel Dapet kok dapet Ada empat orang di sana Itu mereka di penjara gara-gara kenapa pak Dipita juga kayak bapak Waduh Gak itu mau pasti Gak tau deh bapak Bapak sih cuma ngobrol sama ketuanya aja tuh Yang badannya gede Nah itu Dia kasus apa pak bisa di penjara Dia bilang sih Dia kasus penipuan yot Suka ngirim SMS undian gitu Kayak waktu kita ketipu 300 ribu Waduh Mungkin dia pelakunya Walaupun tamat Kita cuma ganti judul Alur tetap disambung Ya Siap Makasih Makasih Oke guys Jadi segitu aja Video dari saya kok kali ini Semoga kalian suka sama videonya Dan guys Alhamdulillah Udah tamat Tapi Cena Gak tamat Cuma ganti judul aja Dan emang Si ceritanya itu Nyambung terus Jadi Rame banget guys Kalian Harus nonton Dari episode awal-awal Pokoknya keren banget Yang lupa buat Subscribe dan support Terus Dan kejadian Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Bye guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.